Kesorotan lainnya, saudara menjelang pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024, ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah menandatangani fakta integritas, netralitas, dan pengucapan ikrar netralitas ASN. ASN diminta bersikap netral dalam pemilu dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan baik sebelum saat dan pasca pemilu. Sebagai bentuk kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyukseskan pemilu serentak tahun 2024 yang aman, tertib, dan damai, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng menandatangani fakta integritas dan pengucapan ikrar netralitas pegawai ASN. Salah satu isi dari ikrar tersebut adalah ASN diminta untuk menjaga prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayanan publik baik sebelum saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan pemilu. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengatakan dalam pemilu serentak tahun 2024, pokoknya ASN tetap memiliki haknya untuk memilih dan mengikuti perkembangan politik, namun tidak boleh berpolitik praktis. Memang ke depan, kami dari ASN, kalau mencapai pemilu keadaan itu, kami ASN boleh memahami dan mengikuti perkembangan kepada politik sederhana melangkah pemilu dan keadaan itu, dan mengikuti perkembangannya. Tetapi tidak boleh melaksanakan politik praktis. Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramosinto mengatakan, penandatanganan fakta integritas dan ikrar netralitas ASN sebagai upaya mencegah pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN. Yaitu sosialisasi dan juga ikrar netralitas, itu bagian penting dari upaya kita melakukan pencegahan agar para ASN tidak melakukan. Jadi ingat, PNKD 2020 ada 2035 pelanggaran netralitas ASN. Itu hanya PNKD separuh dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kebijakan netralitas ASN dalam pemilu dilakukan untuk menjaga profesionalitas aparatur sipil negara dan agar terhindar dari hal-hal yang berbau politik uang, penggunaan media sosial yang tidak bijak, konflik kepentingan, hingga intimidasi untuk memihak pasangan calon tertentu.